Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Diyos pada Mata Kuryah Autofisiologi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cedera kepala. Kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari cedera kepala. Menurut Dawudu tahun 2002 dan Sutan Kosro 2003, cedera kepala merupakan trauma yang mengenai kalfaria atau juga basis krani serta organ-organ yang ada di dalamnya atau tulang tengkora ya, tulang kepala dan juga yang ada di dalam tulang tengkora. Di mana kerusakan tersebut bisa bersifat non-degeneratif atau non-kognitif yang disebabkan oleh gaya mekanik dari luar sehingga timbul gangguan fisik, Kognitif maupun sosial serta berhubungan dengan atau tanpa penurunan tingkat kesadaran. Bagaimana patofisiologi dari cedera otak bisa dilihat dari fungsi otak tergantung pada ketersediaan oksigen dan glukosa. Dan berat otak manusia rata-rata adalah 2% dari berat badan kita, tetapi menerima kurang lebih sekitar 20% dari curah jantung. 80% glukosa dan oksigen dikonsumsi oleh otak, sehingga memang tadi disebutkan bahwa otak itu sangat tergantung dari oksigen dan juga gula atau glukosa di dalam darah. Cedera kepala yang berakibat lanjut bisa berupa gangguan suplei sel otak, terutama oksigen dan glukosa. Sehingga cedera kepala harus terjamin kecukupan oksigennya dengan cara kita harus membebaskan jalan nafas, airway, dan juga pemberian oksigen atau oksigen nasi. Jadi kalau memang kita melihat adanya pasien dengan trauma kepala, kita harus bebaskan dulu jalan nafas. Supaya apa? Oksigen harus terpenuhi, terpenuhi dalamnya. Kalau misalkan oksigen tidak terpenuhi di otak, nanti bisa terjadi akan banyak sel-sel yang rusak. Nah, untuk cedera kepala terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah cedera primer, bisa diakibatkan secara trauma langsung, seperti fraktur pulang pengkorak, probeknya pembuluh darah, dan juga kerusakan jaringan otak. Cedera sekunder adalah kerusakan lanjutan dari cedera primer. Artinya cedera primer yang tidak tertangani dengan baik, ini bisa menyebabkan terjadinya cedera sekunder. Atau juga bisa disebabkan oleh hipoksia, hipofolemia, dan juga terjadi peningkatan teika, petekanan intrakranial, akibat adanya edem serebral atau pembengkakan otak, atau adanya perdarahan di otak, dan juga adanya infeksi di otak. Bisa disebabkan karena lanjutan dari cedera primer. Bagaimana mekanisme cedera kepala? Ada tiga. Yang pertama adalah akselerasi apabila terjadi jika benda yang sedang bergerak membentur kepala yang diam. Contoh misalkan ada bola yang sedang dipendang, lalu mengenai kepala. Atau ada batu yang terlompat atau dilempar atau apa gitu ya, mengenai kepala. Nah ini untuk yang akselerasi. Yang deselerasi apabila kepala yang membentur. Jadi kepala yang bergoyang, membentur objek yang hiah. Misalkan terjadi kecelakaan. Orangnya terlempar, kepalanya membentur aspal. Ini termasuk dalam deselerisasi. Atau karena adanya kompresi atau penekanan. Misalkan tadi ada kecelakaan, ada benda berat yang menekan bagian kepala. Sehingga mungkin saja kepalanya retak atau adanya perdarahan di pembuluh darah yang ada di otak. Bagaimana gambaran klinisnya? Di sini ya, assessment dan klasifikasi pasien dipandu dengan GCS. Blasdolk, Comaskel atau biasa kita sebut dengan GCS. Nah GCS ini terdiri dari tiga parameter yang harus kita nilai. Yang pertama adalah dari respon mata atau I, respon verbal atau P, dan respon motorik atau N. Jadi pemeriksaan GCS biasanya disingkat E, P, dan N. Nilainya ada berapa. Dan gambaran klinis juga ditentukan oleh derajat cedera dan juga lokasinya. Derajat cedera otak kurang lebih sesuai dengan tingkat kesadaran. Nah biasanya tingkat kesadaran ini juga akan dilihat dari nilai GCS-nya. Nanti kita lihat bagaimana caranya menilai GCS. Tintat yang paling ringan pada cedera kepala adalah gegar otak. Biasanya kita sebut dengan gegar otak. Nah gegar otak di sini biasanya akan terjadi gangguan kesadaran tetapi berlangsungnya hanya sebentar. Atau hanya beberapa menit saja dia dingin misalkan ya. Atau seperti tidak sadar sebentar, lalu nanti dia akan kembali kembali lagi. Nah klasifikasi dari cedera kepala ini bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan keparahan cedera. Ini dilihat dari nilai GCS. Dianggap cedera kepala ringan apabila nilai GCS-nya adalah 14 dan 15. Karena nilai GCS maksimal adalah 15. Lalu cedera kepala sedang jika nilai GCS-nya adalah 9 sampai 13. Cedera kepala berat atau CKD, GCS-nya adalah di bawah 9 atau 3 sampai 8. Kenapa tidak 0? Karena nilai paling rendah penilaian GCS adalah masing-masing komponen 1. Jadi tidak ada nilai yang 0. Nilainya 1. Karena tadi ada 3 yang kita nilai berarti akan ada nilai minimal yaitu 3. Jadi kalau misalkan ada soal kok nilai GCS-nya 0 atau 1 atau 2 berarti soalnya yang 0. Nah, ini nilai GCS-nya menurut British Society of Rehabilitation Medicine. Karena ada beberapa sumber lain yang menyebutkan bahwa cedera kepala itu dinilai dari 13 sampai 15. Yang sedang dari 9 sampai 12. Jadi ada beberapa sumber. Nah, berdasarkan morfologi atau lokasi cedera, yang pertama bisa pada fraktur tengkora atau pada tulang tengkora, kranium, dan basis kraniumnya. Mesi intraserebral bisa pada bagian epidural, subdural, dan intraserebral. Jadi pada lapisan-lapisan otaknya ataupun tulang belakang. Difus atau kerusak. Di sini yang dikatakan dengan difus adalah apabila kerusakan itu atau cedera hampir berada di seluruh atau di semua bagian kepala. Baik itu di kraniumnya atau di tulang kepalanya atau juga sampai ke misalkan ke epidural atau terjadi bocor atau hematomnya, perdarahan, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana caranya menghitung GCS. Yang pertama adalah pada respon membuka mata atau eye, ini ada 4, nilai maksimalnya adalah 4. Yang pertama apabila pasien kita panggil, kita kasih respon, pasien tidak membuka mata, ini tidak ada respon. Yang nilainya 2 apabila kita kasih respon nyeri. Jadi kalau kita panggil pasien tidak membuka mata tetapi ketika kita tekan, jangan kita kasih respon nyeri ya. Apabila itu di tekan di bagian dada atau kita cubit, pasien baru membuka mata, biasanya dia akan menutup mata kembali. Atau dengan perintah. Misalkan kita panjal namanya, Pak buka mata, dia membuka mata, biasanya tidak kembali. Jadi nilainya 3. Atau spontan. Spontan itu biasanya kita dekati saja, pasien akan melihat. Nilainya 4. Jadi nilai maksimal eye mata itu adalah hanya 4. Jadi kalau misalkan nanti ada nilai kok 5, ini berarti bukan penilaian mata. Yang nilainya 5 adalah yang kedua, yaitu verbal, respon verbal. Ada 5 maksimal nilainya. Yang pertama tadi, apabila tidak ada respon, nilainya 5. Jadi kita panggil-panggil pasiennya, di verbal itu dengan ucapan, kita panggil pasiennya tidak ada respon. Atau kita panggil tetapi suaranya tidak jelas, tidak jelas pasien ngomong apa. Atau apabila kata-katanya tidak adekuat, tidak jelas, ngantur, nilainya 3. Nah, lalu yang nilainya 4 adalah apabila bahasanya kacau atau dia disorientasi lokasi. Misalkan kita tanya pasien lagi ada di mana. Dia menyebutkan di rumah atau di pasar atau lain sebagainya. Dia menyebutkan di rumah. Lalu yang kelima adalah apabila kita panggil atau kita suruh menyebutkan sendang berada di mana. Pasien bisa menjawab, misalkan ada di mana, di rumah saksit atau sekarang jam berapa. Lalu yang ketiga adalah respon motorik. Ini adalah pasien mau mengikuti perintah. Nilainya maksimal adalah 6. Jadi tadi nilai I adalah 4, verbal 5, motorik 6. Jadi 4, 5, dan 6. Apabila tidak ada respon, ketika kita perintah, kita panggil, kita perintah, kita kasih stimulus, pasien tidak ada respon, nilainya 1. Lalu yang nilai 2 adalah apabila diserebrasi terhadap nyeri atau seperti tijam. Jadi ketika kita panggil, dia seperti tijam. Lalu apabila nilainya 3, jika fleksor atau dikortikasi terhadap nyeri. Jadi seperti ketika dikasih nyeri, dia langsung tangannya menutup, menekuk ke dalam. Lalu nilai 4, apabila pergerakan hidraul terhadap nyeri. Misalkan kita kasih rangsangan nyeri, kita pukulkan di bagian dada, dia akan berusaha menghalangi. Artinya kita berusaha, si pasien berusaha untuk menghalangi tangan kita, memberi rangsangan nyeri. Nilai 5, apabila melokalisasi terhadap nyeri. Atau lokalisasi terhadap nyeri, misalkan kita kasih tekanan tadi ya. Nah pasien akan mengusap-usap bagian yang ditekan oleh talak. Lalu nilainya 6, apabila pasien bisa menikuti perintahan. Misalkan kita minta pasien mengangkat kaki atau mengangkat tangan atau apapun yang diperintahkan oleh pemeriksa, dia akan mengikuti sesuai perintah. Nilainya adalah, jadi nilai maksimal adalah 15, nilai minimal adalah 3. Oke sekarang kita lihat dulu bagaimana pemeriksaan DCS-nya. Pak Akmal, tidak ada respon, skorinya 1. Berespon dengan nyeri, skorinya adalah 2. Pak Akmal, pasien berespon terhadap suara, skornya 3. Pasien berespon secara spontan, skornya adalah 4. Pak Akmal, Pak Akmal, pasien tidak berespon secara perubahan, skornya adalah 1. Pak Akmal, pasien berespon verbal mengeluarkan kata-kata atau skornya yang tidak jelas, skornya adalah 2. Pak Akmal, saya dikasakan. Pusing, pusing, Pak. Dimana? Sakit, Pak. Pusingnya dimana? Pusing, Pak. Pak, pasien menyerang respon verbal yang menyebutkan kata-kata, skornya adalah 3. Pak Akmal, saat ini berada dimana? Di rumah. Pak Akmal, saat ini berada dimana? Di rumah sakit. Pak Akmal, saat ini berada dimana? Pak Akmal, pasien bisa menyebutkan respon verbal, orientasi yang baik, skornya yang ini. Pak Akmal, pasien tidak bisa menggerakkan atau tidak ada respon verbal, skornya adalah 1. Pak Akmal, pasien berespon abnormal, skornya adalah 2. Pak Akmal, respon pasien adalah flexi abnormal dengan skor 3. Pak Akmal, pasien menghindar dari nyeri, skornya adalah 4. Pak Akmal, pasien berusaha melokalisir nyeri, skornya adalah 5. Pak Akmal, kedua tangan ini bisa diangkat ke atas. Oke, iya, cukup, Pak. Pasien bisa menutup berusaha, skornya adalah 8. Terima kasih. Oke, ini tadi ya bagaimana caranya menilai GCF. Nah, hasil dari GCF tadi ada 2 yang pertama untuk mengetahui kesadaran. Ada tadi komus mentis dan lain sebagainya. Kalau ini adalah sesuai dengan cedera kepala ringan, berat dan sedang. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, kita lihat kembali apa itu yang disebut dengan cedera kepala primet. Di sini adalah vokal injuri, atau fraktur tengkora, hematom intrakranial, laserasi, adanya kontusio atau perdarahan di dalam, seperti ilbang, luka penetrasi, dan adanya fraktur tulang basal, selalu disebabkan oleh adanya kekuatan yang menghancurkan, dan berhubungan dengan injuri pada syarat kranial, dan adanya discharge atau cairan dari telinga dan hidung. Biasanya seperti keluar cairan dari telinga dan keluar dari hidung. Maka itu darah, atau mungkin cairan serebral, atau apapun. Pada cedera kepala primet, di sini disfungsi vestibularnya auditory, apabila terjadi pukulan pada bagian temporal, yang mungkin tidak menyebabkan fraktur, tetapi dapat menyebabkan hilangnya konduktivitas atau sensori neural pada pendengaran. Bisa jadi kehilangan fungsi pendengaran. Seperti berkenung, akhirnya tidak bisa mendengar. Atau hilangnya konduktivitas pendengaran. Akibat perforasi timpanik, hemotimpanium, atau tulang-tulang pendengaran yang patah. Jadi ada tiga tulang pendengaran itu, malius, intus, dan saps. Jadi ada patahnya tulang ini, ini berada di telinga bagian tengah. Sehingga tidak bisa mendengar atau ada gangguan. Hilangnya sensori neural pendengaran terjadi karena kerusakan sekunder pada pendengaran di bagian dalam. Ini termasuk kerusakan kohlea. Lalu yang kedua, adanya hemorragic intrakramial atau perdarahan di otak, di dalam kepala. Bisa dari epidural hematom. Ada tiga lapis, ada epidural, subdural. Nah ini terjadi perdarahan pada epidural hematom terjadi apabila benturan kepala menyebabkan lasterasi, robekkan pengguluh darah, baik itu arteri ataupun henak. Dan disertai fraktur tulang dan robeknya arteri meningeal. Lalu yang kedua, adanya subdural hematom atau perdarahan di daerah subdural. Terjadi pada pasien dengan injuri pada vena cortical atau arteri pial. Jadi di dalam otak itu, di dalam lapisan otak itu ada beberapa kembuluh darah. Menyebabkan cedera otak berat. Jadi cedera otak berat biasanya menyebabkan kematian sekitar 60-80%. 60-80% itu besar sekali. Karena kemungkinan hidupnya juga dia pasiennya otomatis akan lebih kecil, sekitar 20%. Hemorajik intrakramial atau perdarahan, intraserebral ya, perdarahan di otak, merupakan akibat sekunder laserasi, parenkim serebral, atau adanya kontusio pembuluh darah otak yang sering besar dan lebih dalam. Hemorajik intraventricular menyebabkan cedera otak berat. Nah kalau sudah sampai di sini, prognosisnya sudah tidak baik. Ini tadi sudah 80% kematian. Hemorajik subarachnoid akibat sekunder rupturnya aneurysmia karena laserasi pembuluh darah mikrosupervisial pada ruang subarachnoid. Hemorajik subarachnoid, jadi perdarahan subarachnoid ini dapat menyebabkan terjadinya hidrosefalus apabila darah menyumbat pilih arachnoid atau menyumbatkan hidrosefalus non-komunikata apabila plot atau gumpalan darah menyumbat sentriko ketiga atau ketiga. dan kop dan counterkop. Kop di sini apabila pada area terjadi pada area yang mengalami penturan langsung dan counterkop apabila terjadi pada sisi perlawanan dari area yang mengalami penturan. Kalau yang kedua adanya cedera kepala sekunder cedera kepala sekunder merupakan akibat lanjutkan perusahaan seluler efek dari injuri primer efek lanjutan dari cedera kepala primer biasanya terjadi setelah beberapa jam atau beberapa hari dari trauma cedera primer cedera kepala sekunder menyebabkan keluarnya mediator neurokemikal atau yang pertama adalah pengeluaran asam amino. Asam amino termasuk glutamat dan asparat meningkat setelah adanya trauma otor. Asam amino menyebabkan sel menjadi odin atau membengkak faktualisasi dan kematian neuron. Asam amino juga menyebabkan terjadinya peningkatan klorida dan sodium yang menyebabkan neuron atau syaraf mengalami pembungkakan akut atau edin akut. Proses biokimia lain yang menyebabkan meningkatnya keparahan trauma termasuk peningkatan potasium ekstraseluler yang menyebabkan odin, peningkatan sitokinin yang menyebabkan inflamasi dan penurunan magnesium intraseluler yang menyebabkan influx kalsium. Lalu yang keempat adanya peningkatan kekanan intraseluler. Akibat adanya trauma yang berat bisa menyebabkan peningkatan intraseluler trauma intraseluler atau tekanan intraseluler. biasanya di sini bisa menyebabkan terjadinya hipoksia cerebral, iskemi cerebral, edem, hitosepalus, dan herniasi otak. TIK ini juga bisa disebabkan adanya tadi ada masa atau ada darah yang menggumpau sehingga terjadi penekanan pada otak. edem otak disebabkan oleh peningkatan transmitter neurokimikal dan peningkatan TIK. Rusakan barier otak dan kelemahan autoregulasi faso motor menyutupkan dilakasi pengguluh darah otak. Hidrosefalus pada hidrosefalus komunikata lebih sering terjadi pada akibat sidara otak. Lalu bagaimana manajemen pada pasien dengan sidara kepala? Pada pasien yang tidak sadar yang pertama harus dilakukan adalah kaji ABC Airway Breathing dan Sirkulasi. Nanti dilihat lagi untuk ilmu yang terbaru ya apa masih menggunakan ABC atau sudah BCA. Lakukan resusitasi jika perlu. Perlu diingat di sini apabila resusitasi yang tidak adikwa bisa menyebabkan injuri otak sekunder yang lebih berat. Karena tadi kita tahu bahwa kebutuhan oksigen pada otak ini sangat besar. Oksigen dan gula sangat besar sekali. Sehingga kita butuh yang pertama harus dilakukan adalah Airway. Jadi pembebasan jalan nafas kita kasih oksigen baru setelah itu dimanfaatkan sirkulasi. Bisa dengan kita sambil melakukan cek ABC kita lakukan atau panggil bantuan. Pasang cervical pular bersihkan celah nafas keluarkan debris kalau misalkan ada kokoran atau lidah yang menutup kita congkel kita bebas jalan nafas berikan oksigen aliran tinggi jadi kita tambah oksigen yang berkurang tadi kita beri oksigen aliran tinggi supaya oksigen di otak ini tidak kekurangan nafas lakukan intubasi jika terjadi gangguan refleks menurun jadi kalau misalkan hanya dengan cup oksigen atau hanya dengan kanul oksigen tidak mampu meningkatkan oksigen pada otak kita bisa bantu dengan lakukan intubasi pastikan pernafasan harus adekuat jadi dengan intubasi kita membantu pernafasan adekuat jadi paru-paru ini mengembang sesuai dengan fisiologisnya pasang monitor jantung catat heart rate tekanan darah pernafasan dan temperatur apakah sirkulasinya sudah adekuat atau pasien dalam keadaan shock jadi sudah kita kasih peralatan sedemikian mungkin ternyata pasien kok tidak membaik mungkin saja bisa jadi pasien shock nanti untuk shock itu bisa ada shock hemorezik ada shock yang lain-lainnya hipokolemik dan yang lainnya atasi hipotensi biasanya efek dari terjadinya perdarahan yang banyak pasien akan hipotensi atau penurunan tekanan darah dengan cara apa kalau kita tidak artinya darah itu yang sesuai dengan darahnya pasien ini tidak tersedia langsung misalkan masih dicari atau masih ada diambil di PMI dan lain sebagainya kita bisa berikan cairan kristaloid kita beri cairan kristaloid atau yang lebih baik adalah koloid kalau memang perdarahannya banyak tapi kalau koloid juga tidak ada karena koloid ini harganya mahal untuk mencegah terjadinya hipotensi bisa dengan kristaloid terlebih dahulu tetapi memang perlu diingat apabila terlalu banyak kristaloid yang diberikan bisa terjadi udim baik itu di otak atau di bagian tubuh yang lainnya sehingga kalau memang kita tahu bahwa pasien ini kehilangan darah yang banyak bisa gerikan darah kalau misalkan darah tadi saya sampaikan belum ada kita bisa berikan koloid cairan koloid cairan infus koloid ini untuk mengganti darah lalu setelah itu periksa BPA atau analisa gas darah lalu yang berikutnya hipercapnia atau terjadinya kelebihan CO2 di dalam darah bisa menyebabkan fasodilatasi serebral dan meningkatkan TIK harus dikoreksi ventilasinya bagaimana ventilasi atau pernafasan kemudian oksigennya cukup diatang pernafasan oksigen ke otak periksa adanya bradycardia dan hipotensi merupakan tanda peningkatan TIK jadi kalau tadi perdarahan banyak bisa menyebabkan hipotensi apabila ada perdarahan yang menggumpal di dalam pulang tempora bisa mengakibatkan tekanan intrakranial kurangi faktor-faktor sistemik yang menyebabkan cedera otak sekunder KJ riwayat trauma dengan memanyakan pada kru ambulan saksi dan juga keluarga jadi karena mungkin pasien tidak sadarkan diri kita tidak bisa bertanya sama pasien kita bisa tanya dari kru ambulan ini adalah bagaimana tadi dari lokasi sampai ke sini ada apa saja yang sudah di apa yang sudah terjadi apa yang sudah tindakan dilakukan dan lain sebagainya jadi kajian apa namanya pengkajian apakah pasien mengalami perubahan kesadaran selama diantar apakah adanya obstruksi pada jalan nafas bagaimana mekanisme injurinya riwayat penyakitnya bagaimana dan lain sebagainya kita lakukan pengkajian anamnisa catat GCSnya periksa ulang di setiap 15 menit ya tadi GCS yang nilainya adalah 15 maktimal setiap 15 menit kita cek periksa muka kulit kepala laserasi memar dan deformitas jangan lupa pemberian tetanus profilaksis karena kemungkinan terkena tetanus tinggi pada pasien paten terjadi kecelakaan seperti ini ya periksa telinga apakah ada darah yang keluar atau misalkan bukan darah tetapi cairan bening cairan cerebrospinal atau hemotimpanium merupakan tanda fraktur basis krani tanda lain fraktur basis krani adanya ratun ice battle sign dan pinoro ra cek ulang jalan nafas hindari retensi pada pasien lalu lepaskan baju pasien lakukan pemeriksaan fotorosen dan melakukan CT scan kalau tadi pada pasien yang tidak sadar nah ini pada pasien yang sadar yang pertama harus dilakukan adalah kaji trauma lakukan pemeriksaan dan investigasi untuk mengidentifikasi pasien ini bisa langsung kepada pasiennya kalau memang pasien sadar ya kaji apakah pasien masih dapat menyebut kejadian pada orang tua cedera kepala akan menyebabkan gangguan jantung atau cerebrovaskuler yang memerlukan perhatian khusus lakukan pemeriksaan sama dengan pasien yang cedera kepala berat hati-hati pada pasien infeksi karena alkohol atau obat jika ragu lakukan observasi jadi untuk poin yang nomor tiga kita lakukan teknik atau pemeriksaannya seperti yang tadi sudah disampaikan pada pasien yang tidak sadar sama ya lakukan fotorongsen atau CT scan pada indikasi pasien yang harus di CT scan adalah yang pertama pasien koma setelah dilakukan resusitasi atau pemberian oksigen pemeriksaan jalan nafas atau nilai GCS turun nilai GCS turun lalu adanya fraktur pengkorak yang disertai dengan gangguan kesadaran gangguan kesadaran ini mungkin saja pasien koma tidak sadar dan lain sebagainya kenjang dan gangguan neurologis fraktur tulang kepala terbuka jadi tulang pengkoraknya mungkin pecah dan lain sendiri pemeriksaan diagnostik yang perlu dilakukan pada pasien cedera kepala adalah CT scan yang tadi CT scan harus sesuai dengan syaratnya lalu sinar X mendeteksi adanya perubahan struktur tulang pergeseran struktur dari garis tengah karena mungkin adanya edin atau terjadi perdarahan atau adanya fragment tulang pemeriksaan pemeriksaan gas darah arteri pemeriksaan toksikologi fungsi lumbal jadi diambil cairan cerebrospinalnya MRI angiografi cerebral EEG buyer atau brain auditory evocate response untuk menutupi respon otak dari batang otak PET atau positron emission tomography menunjukkan perubahan aktivitas metabolisme pada otak ini pada otak ada hematom disini ada apa namanya ada tekanan intrakranial disini apakah darah atau yang lainnya nah ini adanya perdarahan yang A adalah perdarahan di epidural di epidural jadi di bagian epidural disini ada darahnya yang di poin B adalah subdural jadi antara apa namanya durameter dengan otak ini ada perdarahan mungkin saja durameternya yang robek sehingga terjadi perdarahan masuk ke menekan intrakranial menekan otaknya langsung kalau yang pada epidural dia menekan durameter epidural hematom disini gangguan klinisnya dari struktur menyokong epidural hematom dan menunjukkan tempat epidural hematomnya selalu penanganannya dengan trepanasi epidural hematom bisa disebabkan karena adanya trauma otak yang menyebabkan robeknya rena dalam ruang subarachnoid waktu biasanya berlangsung lama subdural hematom akut jika terjadi hari pertama sampai ketiga sulit dibedakan dengan epidural hematom terjadi terjadi gejala desakruang yang hebat hingga sering dianggap neoplasma gejala yang timbul nyari kepala hebat adanya peningkatan teika gangguan penglihatan kornea edam pupil lalu pemeriksaan frongsen kepala CT scan EEG terapi trapanasi dan evakuasi hematom prognosis lebih jelek nah ini kita lihat ya subdural hematom ini adalah gambar lainnya oke ya untuk cedera kepala pertemuan pada video pembelajaran kali ini cukup sampai disini dulu ya jika ada pertanyaan boleh untuk pertemuan hari ini saya ahli terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh